Intro Cerita ini dimulai di Rusia, di mana Admiral Kuznetsov, kapal induk utama Angkatan Laut Rusia, berlabuh di pelabuhan untuk persiapan menjelang misi berikutnya. Admiral Kuznetsov meluncur ke lautan luas dengan pesawat tempur dan helikopter yang membentang di deknya. Kapal induk ini, dengan panjangnya yang mengesankan, menjadi simbol kekuatan maritim Rusia. Admiral Kuznetsov terlibat dalam latihan besar skala, menunjukkan kemampuan tempur dan proyeksi kekuatan yang dimilikinya. Pesawat-pesawat tempur meluncur dari deknya dalam formasi yang mengagumkan, menciptakan penampilan indah di langit biru. Kapal ini memainkan peran penting dalam menjaga kehadiran militer Rusia di Laut Tengah. Admiral Kuznetsov menjadi pengawal dan pangkalan untuk pesawat tempur yang terlibat dalam operasi udara. Pesawat tempur SU-33 dan MiG-29K meluncur dari dek Admiral Kuznetsov, memberikan dukungan udara dan melibas target musuh di langit dan permukaan laut. Suara deru mesin pesawat tempur menjadi simfoni kekuatan dan keberanian. Admiral Kuznetsov terlibat dalam misi penjelajahan di Laut Arktik, menunjukkan kehadiran militer Rusia di kawasan tersebut. Kapal induk ini mengatasi cuaca ekstrem dan memimpin armada di tengah es yang mengapit. Admiral Kuznetsov menjadi pusat perhatian dalam kunjungan diplomatik ke pelabuhan-pelabuhan internasional. Kehadirannya mengukuhkan kehadiran Rusia di panggung global dan memperkuat kerjasama militer dengan negara-negara mitra. Setelah menyelesaikan misi-misi mulia, Admiral Kuznetsov kembali ke perairan Rusia dengan kepala tegak. Kru kapal merayakan keberhasilan dan persiapan untuk tugas berikutnya. Admiral Kuznetsov terus mewarisi warisannya sebagai kapal induk utama Rusia yang mendukung keberlanjutan kehadiran militer dan proyeksi kekuatan di seluruh dunia. Dengan kemampuan tempur dan kemampuan serbaguna, kapal ini tetap menjadi tulang punggung Angkatan Laut Rusia. Cerita ini menggambarkan peran penting Admiral Kuznetsov dalam menjaga keamanan dan kehadiran militer Rusia di lautan serta perannya sebagai alat diplomasi laut yang efektif. Cerita ini dimulai di Amerika Serikat, di mana USS Gerald R. Ford, kapal induk kelas Ford yang revolusioner, bersiap untuk tugas perdananya sebagai penjaga laut Amerika. USS Gerald R. Ford memulai pelayaran perdananya dengan meluncurkan pesawat-pesawatnya menggunakan sistem peluncuran katapel elektromagnetik atau EMALS, teknologi canggih yang meningkatkan efisiensi dan kemampuan operasional. Dilengkapi dengan pesawat tempur F, 35C Lightning II, dan drone pesawat laut X-47B. USS Gerald R. Ford menjadi platform serbaguna yang mampu menjalankan misi udara ke udara, udara ke permukaan, dan pengintaian udara. USS Gerald R. Ford memamerkan sistem penanganan senjata otomatis yang mengesankan. Dengan robotika dan otomatisasi, kapal ini mampu menangani dan mengintegrasikan berbagai senjata dengan cepat dan efisien. Kapal ini terlibat dalam latihan operasi di samudera luas, menunjukkan kemampuan siluman, dan taktik over the horizon. USS Gerald R. Ford menjadi ujung tombak dalam menjaga keamanan maritim dan menegaskan dominasi laut Amerika Serikat. USS Gerald R. Ford terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan, menyediakan bantuan dan dukungan medis di daerah-daerah terkena Bengkana. Kemampuan kapal ini untuk beroperasi sebagai pangkalan udara laut memberikan keunggulan dalam tanggap darurat. Kapal ini menjadi simbol diplomasi laut Amerika Serikat dalam kunjungan ke pangkalan-pangkalan militer di seluruh dunia. USS Gerald R. Ford memperkuat kemitraan militer dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara mitra. Setelah menyelesaikan sejumlah misi mulia, USS Gerald R. Ford kembali ke pangkalan dengan kepala tega. Kru kapal merayakan keberhasilan dan beristirahat sejenak sebelum menghadapi tugas berikutnya. USS Gerald R. Ford terus mewarisi warisannya sebagai kapal induk tercanggih di dunia. Dengan teknologi inovatif dan kemampuan serbaguna, kapal ini menjadi tulang punggung Angkatan Laut Amerika Serikat dan menjelajahi terobosan baru dalam penerbangan laut. Cerita ini menggambarkan peran USS Gerald R. Ford sebagai kapal induk yang memimpin inovasi dalam teknologi dan operasional militer, menjadikannya landasan untuk generasi penerbangan laut yang akan datang. Terima kasih telah menonton!